Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Rumah Rotan. Masih dengan Robby yang kalian akan membagikan pengetahuan menggunakan sistem .out dan skenar kelas pada pemrograman Java. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, agar channel ini bisa terus berkembang dan kalian bisa terus mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari mengenai beberapa jenis cara menambahkan data menggunakan sistem .out. Mari kita perhatikan kode program berikut. Sistem .out.print akan mencetak teks atau variable dari parameter method ini dengan tidak menambahkan baris baru setelah seluruh teks atau isi variable dicetak. Berbeda dengan sistem .out.println, ia akan menambahkan baris baru setelah seluruh teks atau isi variable dicetak. Selain sistem .out.println dan sistem .out.println, java masih memiliki sistem .out.println atau println dengan format. Sistem .out.println akan memiliki format string atau teks yang akan dicetak dengan menambahkan beberapa simbol seperti %s, %d, atau %f. %s digunakan untuk mencetak data berjenis string, %d untuk mencetak data berjenis integer, dan %f digunakan untuk mencetak data berjenis float atau double. . . . . . . . . . Setelah memahami mengenai cara mencetak teks dan variable ke konsol, kita akan mempelajari bagaimana cara mendapatkan input dari pengguna. Di sini saya akan menggunakan scanner kelas untuk mendapatkan input tersebut. Pertama-tama kita akan membuat dahulu objek dari scanner dengan menggunakan new scanner kurung buka system.in. Kemudian di sini saya akan mencoba masukkan beberapa buah input dari user. Input pertama akan saya coba adalah untuk mendapatkan input dari string menggunakan scanner.next. Kemudian saya juga akan mencoba untuk mendapatkan input dari sebuah string, namun kali ini string ini memiliki spasi. Untuk itu di sini saya menggunakan scanner.nextline. Di sini teman-teman dapat memperhatikan untuk menggunakan scanner.nextline akan ditulis sebanyak dua kali. Hal tersebut disebabkan karena scanner.nextline akan menghapus atau menganulir input sebelumnya jika input sebelumnya bukan nextline. Berikutnya saya akan mencoba untuk mendapatkan input berjenis INT dengan menggunakan scanner.next.next. Terima kasih telah menonton! Setelah seluruhnya selesai, saya akan mencoba untuk mendapatkan hasil-hasil tersebut menggunakan system.atau.printf Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!